Kita absen ya, kuliner apa aja sih di sekitar Jawa Timur yang pake lontong? Sesuai namanya ada lontong balap nih. Makanan khas kota Surabaya Jawa Timur ini terdiri dari lontong, tauge, tahu goreng, lentoh, dan bawang goreng. Konon kuliner yang bisa dikonsumsi dengan harga 13 ribu ini, dulunya dijual dalam gentong-gentong yang berat dan dipikul ke seluruh kota. Nah, gentong yang berat ini bikin para penjualnya harus memikul dan berjalan cepat-cepat. Kesan seperti berlari ini dalam bahasa Jawa artinya balapan. Kalau sekarang sih, banyak penjajah lontong balap yang menjual dagangannya dalam kereta dorong. Meskipun udah gak harus lari-lari bawa gentong, penyebutan lontong balap tetap aja gak berubah.